Hari ini temenin aku beberes, kalian waktunya aku ganti spray kasur Nah ini sekitar jam 2an siang, aku itu baru mulai beberes Seperti biasa ya, aku mulai beberes itu bagian kamar Ya pokoknya gak tau kenapa ya, kalau beberes rumah itu wajib banget bagian kamarnya duluan Ini lanjut aja, aku mau ngelipatin bagian selimutnya Nah jadi ini tuh banyak banget yang komen selimutnya itu kembaran atau sama kayak punya kalian Iya sih guys, soalnya mungkin pasti ada aja sih di antara kalian yang punya selimut juga dengan motif yang kayak aku gini Soalnya pasti selimut kayak gini tuh banyak banget kan dijual Pokoknya gak tau kenapa ya, aku tuh sama Pak Su lebih suka pake selimut yang tipis-tipis kayak gini sih ketimbang pake bed cover Padahal aku itu punya satu set bed cover sama spraynya juga tapi kayak males aja sih buat dipake karena gak nyaman Soalnya yang suka pake selimut disini tuh cuma aku doang guys Kalian ada yang sama gak sih suaminya gak suka pake selimut juga kalau lagi tidur Nah oke lanjut aja, kalau ngelipatin bagian selimutnya aku pindahin dulu bantal-bantalnya juga sekalian Karena aku mau ganti spray kasurnya makanya aku pindahin dulu barang-barang di atas kasurnya Soalnya udah lumayan lama juga sih aku gak ada ganti spray ya guys Berhubung hari ini spraynya itu udah gak nyaman lagi buat dipake tidur jadi hari ini aja aku gantinya Soalnya emang aku itu gak ada jadwal buat ganti spray ya guys misalnya 2 minggu sekali, 1 minggu sekali atau 1 hari sekali Jadi emang aku ganti spray itu kalau emang spraynya itu bikin gak nyaman lagi buat tidur atau rebahan Baru deh aku ganti atau dirasa udah kotor Lanjutin aku tarik dulu bagian spraynya yang kotor atau aku copotin dulu Lanjutin baru mau aku pasang atau aku ganti sama spray yang baru Dan ini seperti biasa aku rapihin dulu bagian tepi-tepi spraynya Lanjutin baru aku kembaliin lagi kasurnya ke posisi semula Baru aku rapihin juga bagian spraynya yang masih berantakan di bagian sisi lainnya Soalnya ini spraynya itu emang bukan buat ukuran kasur aku sih guys Soalnya ini tuh spray buat ukuran kasur aku di rumah oma aku Tapi karena aku udah nikah jadi aku bawa aja deh spraynya Soalnya emang dikasih juga sih sama oma makanya aku bawa Nah ini lanjutin aja aku kebut-kebutin juga pake sapu lidi sekalian ya Walaupun spray baru tetep aja sih dikebut-kebutin pake sapu lidi Karena berasa kayak ada yang kurang aja sih kalo gak dikebut-kebut Lanjutin tinggal aku tatain aja batal-bantalnya, guling, dan selimutnya juga aku tatain ke sudut kasurnya kayak biasa Nah habis ngebaresin bagian kasurnya atau ganti spraynya tadi Disini aku mau ngerapihin bagian meja riasnya Ya ini juga meja riasnya aku ini gak tau kenapa ya sehari aja gak dilap-lapin pasti debuan banget Padahal baru sehari gak dilap-lap tapi debunya itu udah banyak banget Dan sekalian aku juga menyusunin ulang beberapa barang yang berantakan di meja riasnya Supaya kalian aneh berapi Nah ini lanjutin aja kalo bagian meja riasnya udah bersih Disini aku mau lanjutin aja ke ruang tengahnya aku Buat masukin baju-baju kotor aku atau spray kotornya tadi ke dalam kantong laundrynya Soalnya emang rencananya tuh besok pas aku mau bawa ke tempat laundrynya aja sekalian keluar arah kerja Dan ini aku masukin aja jadi satu kantong Soalnya kantongnya juga lumayan gede ya guys Jadi aku masukin aja dalam satu kantong gitu Lanjutin aja habis itu aku mau nyapu Soalnya ini lantainya udah bener-bener kotor banget Dan gak nyaman banget sih buat nginjeng-nginjek kaki karena risih banget Dan seperti biasa ini aku mulai nyapu itu dari bagian kamarnya Karena bagian kamarlah yang paling utama Pokoknya gak bisa banget sih kalo nyapu itu gak dimulai dari bagian kamar Mau beres mau nyapu pasti tetep aja sih sama ya guys Pasti bagian kamar yang paling aku utamain Nah lanjut aja kelar dari bagian kamarnya Baru aku ke ruang tengahnya juga Dan disini aku sapuin aja ke arah depan rumah aku Atau bagian terasnya ya guys Lanjutin aja aku sapuin sampe ke bagian terasnya sekalian Sampai bersih Oke segini aja videonya hari ini Terima kasih dan bye-bye Bye